Yang pemirsa guna menghargai profesi pekayuh becak, Polores Tanjau Barat kumpulkan ratusan becak di depan halaman Polores Tanjau Barat. Namun kali ini terlihat puluhan becak telah dihiasi sedemikian rupa, guna memperebutkan juara lembah becak hias. Ratusan becak berkumpul di halaman Polores Tanjau Barat, guna memenuhi undangan dalam rangka hari lalu lintas Bayangkara ke-69. Pada momen tersebut, saat lantas Polores Tanjau Barat melakukan kegiatan bermanfaat bagi tukang becak, salah satunya lomba becak hias. Keindahan becak hias membuat personil kepolisian terkagung, karena dalam momen tersebut merupakan ajang kreativitas bagi pekayuh becak, guna mendapatkan hadiah utama dari Kapolres Tanjau Barat. Ada tiga juri dari luar kepolisian sebagai penilai lomba becak hias ini. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanjau Barat, AKBP Agung Basuki mengatakan, di Tanjau Barat, terkhusus di Kota Kuala Tungkal, sejak puluhan tahun silem, becak merupakan transportasi tradisional bagi warga di dalam Kota Kuala Tungkal. Meski telah masuk zaman modern dan canggih saat ini, ternyata becak di Kota Kuala Tungkal tetap eksis keberadaannya di Kota Kuala Tungkal. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Dalam momen hari lalu lintas Bayangkara ke-69 tahun 2024, saat lantas Polres Tanjau Barat melaksanakan lomba becak hias. Dalam momen ini, antusias seratusan becak mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, turut diberi imbauan kepada para pengayuh becak untuk tetap senantiasa tertib berlalu lintas. Salah satu pengayuh becak, Iwan mengatakan, Pada momen seperti ini merupakan perdana bagi para tukang becak. Surya Kurniawan, Cik TV, Pelaporkan.